Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya Jumpa kembali bersama bu guru di youtube channel guru mandiri Pagi ini bu guru akan menyampaikan materi pelajaran Untuk kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 3 Keseimbangan ekosistem, pembelajaran ketiga Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini Dengan pembacaan doa terlebih dahulu Sahabat pintar, perhatikanlah gambar-gambar berikut ini Pada gambar pertama menunjukkan kegiatan kerja bakti membersihkan sungai Pada gambar kedua menunjukkan kegiatan gotong royong membangun rumah Dan pada gambar ketiga menunjukkan kegiatan mengumpulkan bantuan untuk korban bencana alam Pernahkah kamu melihat peristiwa serupa terjadi di sekitarmu? Dan tahukah kamu mengapa masyarakat mau melakukan kegiatan itu? Masyarakat melakukan kegiatan tersebut diantaranya Untuk menumbuhkan rasa sukarela, tolong-menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan antar sesama warga masyarakat Masyarakat Indonesia terkenal dengan budaya gotong royong dan tepo seliro Yang merupakan penerapan nilai-nilai saling membantu, peduli, dan saling menghormati sesama anggota masyarakat Penerapan nilai tersebut tampak nyata dalam kegiatan kehidupan masyarakat sehari-hari Nilai ini telah lama diturunkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Mengapa pewarisan nilai-nilai tersebut bisa terjadi? Nah Sobat Pintar, bacalah artikel berikut ini dengan seksama ya Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Secara geografis, Indonesia diapit dua samudera dan juga dua benua Di sebelah barat laut, Indonesia berbatasan dengan benua Asia Di sebelah tenggara, Indonesia berbatasan dengan benua Australia Di sebelah barat daya, wilayah Indonesia berbatasan dengan samudera India Dan di sebelah timur laut, berbatasan dengan samudera Pasifik Batas-batas geografis ini memberi sejumlah pengaruh bagi Indonesia Sebagai sebuah negara dengan kebudayaan yang beragam Perhatikanlah gambar di bawah ini ya Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut Merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan Kondisi tersebut melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah Kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia Dan mempunyai ciri khas daerah tersebut Kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional Keragaman tersebut menjadi kehasan dan daya tarik tersendiri Bagi pihak-pihak luar serta memperkaya kebudayaan nasional Berbagai bentuk budaya seperti kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, dan makanan khas Menjadi bukti adanya keragaman budaya Indonesia Keanekaragaman ini menjadi keunikan yang mengundang bangsa lain Untuk berkunjung dan mempelajari budaya Indonesia Itulah pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Sahabat pintar, masyarakat Indonesia yang sangat beragam Tidak pernah menghalangi mereka untuk tetap bersatu dalam kehidupan masyarakat Berbagai kegiatan kemasyarakatan dilakukan bersama lintas suku, budaya, dan agama Masyarakat Indonesia memang masyarakat yang terbuka dan senang membantu Sekarang silakan baca artikel berikut ini dengan seksama ya Masyarakat Bali yang bersatu Banyak bangsa mengagumi kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat beragam Tetapi dapat hidup berdampingan dengan damai Banyaknya pulau mencerminkan juga banyaknya kehidupan sosial dan budaya yang ada Setiap suku yang hidup di suatu daerah mempunyai kehidupan sosial dan budaya yang khas dan unik Belum lagi banyaknya bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut Akan tetapi ternyata perbedaan itu justru menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa Indonesia Perbedaan tersebut justru mempererat masyarakat untuk tetap berada dalam naungan negara kesatuan Republik Indonesia Salah satu masyarakat yang terbuka adalah masyarakat Bali Pada sekitar abad ke-16, Bali diperintah oleh Raja Dalem Watu Renggong tahun 1480 sampai dengan 1550 Saat itu Raja bersama dengan rombongan mengadakan kunjungan ke Kerajaan Majapahit di Jawa Timur Sekembalinya dari kunjungan tersebut, Raja diantar oleh sekitar 40 prajurit Kerajaan Majapahit yang beragama Islam hingga sampai kembali di Pulau Bali Ketika kepemimpinan Raja Dalem Watu Renggong, semua prajurit yang beragama Islam tersebut diizinkan tinggal dan menetap di Bali yang penduduknya beragama Hindu Sejak saat itulah terbentuk komunitas Islam di Bali Mereka pun menirikan sebuah masjid yang dipercaya sebagai masjid pertama di Bali Masjid itu diberi nama Masjid Gel-Gel Hingga saat ini, masyarakat Bali dapat hidup rukun dan damai dengan masyarakat lain yang berbeda kehidupan sosial dan budayanya Pada setiap perayaan adat dan keagamaan di Bali, masyarakat yang tidak beragama Hindu ikut menjaga agar perayaan dapat berlangsung aman dan damai Demikian halnya ketika umat Islam atau Kristen menjalankan ibadahnya seperti sholat jumat atau tarawih dan kebaktian minggu Masyarakat Hindu di Bali ikut menjaga tempat-tempat ibadah seperti masjid dan gereja Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini ya Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya Salam sehat dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh